Terima kasih Anda masih bersama kami di Afterten. Jakarta masih menjadi lahan mencari nafkah bagi mereka yang sudah putus asa di kampung halaman. Bermodal nekat tanpa ijasa, segala celah digunakan untuk mencari rupiah. Securuk lahan kosong jadi tempat tinggal sementara. Tiga kali datang ke Jakarta, dua kali tertangkap saat razia gembel dan pengemis. Sosok prima yang putus asa tidak ada pekerjaan di kampung halaman, Jepara, Jawa Tengah. Bermodal nekat hingga tertangkap dan akhirnya masuk panti sosial. Ia datang ke Jakarta soliter, sama seperti gelandangan dan pengemis lainnya. Ke Jakarta berbekal apa sebenarnya? Modalnya apa sih? Modal nekat. Kenapa masih nekat? Ya di kampung banyak hutang, di kampung tidak punya kerjaan. Masih mau ke Jakarta? Kalau di kampung tidak ada kerjaan, ya masih di Jakarta cari yang lebih baik. Masih cari. Kan saya ambil ini kan ambil cari. Sebelumnya hari puasa, saya pulang, kalian nak uang. Malamnya itu ya jalan lah. Cari tambahan. Tapi memang menghasilkan uang di Jakarta lebih banyak dibanding di kampung? Kalau di kampung, nganggur. Tidak ada uang. Biasa sebulan di kampung dapat uang berapa? Tidak tentu. Kalau waktu panen padi ya kerja. Kalau tidak ya. Dulunya sih enggak, dulunya kerja. Sekarang kan bangkut ya. Masih tanggungan BRI punya. Suruh bayar, tapi enggak punya uang juga. Terpaksa Jakarta lagi. Jakarta membuka pintunya bagi siapa saja. Tapi dengan sedikit catatan. Memiliki modal cukup, baik uang maupun keterampilan. Bagi yang tidak punya modal, hidup seperti ini dilakoni. Tinggalnya dari tahun 92 sampai sekarang. Kerjaan saya pemulung. Kadang-kadang jahit karung. Rumah saya di sini nih. Tempat tinggal saya di sini nih. Tempat tinggal saya di sini. Tempat saya di sini nih. Tuh, gubuk derita. Pengen pulang kampung gak punya modal kan gitu. Gak punya duit. Mau pulang kampung gak punya ongkos gitu kan. Ya lagi nyarian, nyari duitnya lagi keadaan begini ya kan. Terus lagi musim bongkaran mulu. Boro-boro bakal nyimpen. Bakal makan aja susah gitu kan. Ya terpaksa bertahan di Jakarta gitu. Pengennya sih kalau punya ongkos pengen pulang, pulang kampung gitu. Ya memang saya usahanya di Jakarta gitu kan. Ya abis di kampung usaha apa ya. Di kampung gak punya perterampilan. Gak punya ini bisanya ya di Jakarta ini. Paling usahanya kalau kita gak punya modal ijasa, mau gak mau mulung. Carinya itu aja udah, nyari botol-botol gitu kita kumpulin. Kalau gak punya ijasa ya gak diterima. Pengen sih saya kerja, pengen kayak orang-orang yang lain gitu kan. Biar tempat tinggal aja jangan di sini gitu. Kalau kita udah kerja kan bisa bayar kontrakan. Bisa untuk nyokalin anak, jajan gitu ya kan. Kalau keadaan kayak gini, mau makan aja kita harus mulung dulu. Bersihin botol dulu, baru kita timbang, baru dapet duit gitu. Selamat Riyadid tinggal di tenda ini bersama istri, anak, dan orang tuanya. Bising dan bahaya kereta yang melintas setiap menit terpaksa dijalankan entah sampai kapan. Jaraknya hanya sekitar dua jengkal dari tempat saya berdiri. Tetapi satu meter dari tenda darurat ini tempat tinggal bagi mereka yang tidak memiliki modal maupun skill atau keterampilan yang cukup untuk tinggal di Jakarta. Inilah kenyataan setiap harinya, sudut-sudut Jakarta digunakan bagi mereka untuk tinggal setiap hari. Silvano Hajit, Jakarta.